Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Nabila Amelia Rinjani dan rekan saya Ida Nur Anissa dan M. Aldi Saputra Di sini kami akan membahas mengenai materi matriks Yang pertama pengertian matriks Matriks adalah suatu susunan bilangan real atau bilangan kompleks Atau elemen-elemen yang disusun dalam baris dan kolom sehingga membentuk jajaran persegi panjang Bentuk umum matriks dapat dilihat pada slide berikut ini Dimana matriks A terdiri dari A11, A12, A1J yang disebut dengan baris 1 Kemudian A21, A22 sampai A2J yang disebut dengan baris 2 Kemudian AI1, AI2 sampai AIJ disebut dengan baris I Kemudian A11, A21 sampai AI1 disebut kolom 1 A12, A22 sampai AI2 disebut kolom 2 A1J, A2J sampai AIJ disebut kolom J Kemudian Tranpus Matrix Tranpus Matrix adalah suatu matriks yang diperoleh dari hasil pertukaran antara elemen baris dan kolomnya Jadi elemen-elemen pada baris akan kita tukar menjadi elemen-elemen pada kolom atau sebaliknya Notasi Tranpus adalah pangkat T Misal, diketahui matriks A, maka Tranpus Matrixnya adalah A pangkat T Contohnya adalah pada matriks 2 kali 2 Matriks A sama dengan 3, minus 1, 5, 2 Maka A Tranpusnya adalah 3, 5, minus 1, 2 Inverse Matrix Inverse Matrix adalah sebuah kebalikan inverse dari kedua matriks Apabila matriks tersebut dikalikan akan menghasilkan matriks persegi Atau AB sama dengan BA sama dengan I Atau dapat dikatakan jika matriks tersebut dikalikan dengan inverse matriksnya Maka akan terbentuk matriks identitas Inverse Matrix terdiri dari dua jenis Yaitu matriks persegi dan matriks 3 kali 3 Yang pertama, matriks berordo 2 kali 2 atau persegi Apabila A adalah matriks 2 kali 2 dengan diketahui matriks A sama dengan A, B, C, D Maka inverse dari A atau A inverse-nya sama dengan 1 per A kali D dikurang B kali C dikali D minus B minus C A Yang kedua, matriks berordo 3 kali 3 Suatu matriks A berordo 3 kali 3 dengan diketahui matriks A sama dengan A, X, A, Y, A, Z, B, X, B, Y, B, Z, C, X, C, Y, C, Z Maka inverse dari A atau A inverse-nya adalah sama dengan join A per determinan A dengan syarat determinan A tidak sama dengan 0 Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu M. Aldi Saputra Kepada M. Aldi Saputra dipersilakan Jenis-jenis matriks Matriks terdiri dari berbagai jenis Di antaranya sebagai berikut Matriks persegi Matriks persegi adalah matriks yang memiliki jumlah baris dan jumlah kolom yang sama Matriks persegi biasa disebut matriks yang berukuran N kali N Contoh matriks persegi yaitu matriks A Yang elemennya 1, 2, 3, 4 Matriks baris dan matriks kolom Matriks baris adalah matriks yang hanya terdiri dari satu baris saja Contohnya matriks B 1, 2, 3 Matriks kolom adalah matriks yang hanya terdiri dari satu kolom saja Contoh matriks kolom yaitu matriks C yang elemennya 1, 2, 3 Matriks diagonal dan matriks identitas Matriks diagonal adalah matriks persegi yang semua elemen di luar diagonal utamanya bernilai 0 Contoh matriks diagonal yaitu matriks D Yang elemennya 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 3 Matriks identitas adalah matriks berukuran N kali N yang diagonal utamanya bernilai 1 dan elemen lainnya bernilai 0 Apabila suatu matriks dikalikan dengan matriks identitas maka akan menghasilkan matriks itu sendiri Matriks identitas memiliki elemen 1, 0, 0, 0, 1 Matriks 0 dan matriks simetris Matriks 0 adalah suatu matriks yang semua elemennya bernilai 0 Contohnya matriks E yang elemennya 0, 0, 0, 0, 0, 0 Matriks simetris adalah suatu matriks persegi yang terampusnya sama dengan matriks itu sendiri Contoh matriks simetris dapat dilihat pada matriks F yang elemennya 1, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 2, 3 Apabila ditampuskan akan menghasilkan matriks itu sendiri Matriks segitiga Matriks segitiga adalah matriks persegi yang elemen di atas atau di bawah diagonal utamanya bernilai 0 Contohnya yaitu matriks F yaitu matriks segitiga bawah dan matriks G yaitu matriks segitiga atas Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai matriks Operasi matriks Operasi matriks adalah operasi suatu bentuk matriks seperti penjumlahan, pengurangan, dan perkalian Untuk menjumlahkan dan mengurangkan hanya bisa dilakukan dengan matriks dengan ordo yang sama Kemudian ada penjumlahan matriks yang pertama Untuk konsep penjumlahan matriks sama seperti penjumlahan pada bilangan Salah satu syarat penjumlahan ini adalah matriks yang dijumlahkan memiliki ordo yang sama Misalkan matriks ordo 2 dikali 2 hanya dapat dijumlahkan dengan matriks yang sama yaitu ordo nya juga harus 2 dikali 2 Begitu juga dengan matriks ordo 3 dikali 3 hanya dapat dijumlahkan dengan matriks yang sama yaitu ordo 3 dikali 3 Dan seperti itu juga untuk seterusnya Kemudian di sini ada contoh dari operasi penjumlahan matriks Diketahui matriks A yaitu dengan ordo 2 dikali 2 6, 7, min 5, 1 Dan matriks B yaitu juga dengan ordo 2 dikali 2 Yaitu 4, 6, 2, 3 Kemudian dijumlahkan A ditambah B Yaitu 6, 7, min 5, 1 Ditambah dengan 4, 6, 2, 3 Sama dengan untuk penjumlahannya ini yaitu baris pertama dijumlahkan dengan baris pertama Baris kedua dijumlahkan dengan baris kedua Kolom pertama dijumlahkan dengan kolom pertama Kolom kedua juga dijumlahkan dengan kolom kedua Jadi mendapatkan 6 ditambah 4, 7 ditambah 6, min 5 ditambah 2, 1 ditambah 3 Dengan hasil akhirnya yaitu 10, 13, min 3, 4 Selanjutnya yaitu ada pengurangan matriks Untuk konsep pengurangan matriks Yaitu sama seperti penjumlahan Mengurangkan elemen yang letaknya sama atau seletak Salah satu syarat yang harus dipenuhi juga sama Yaitu memiliki ordo yang sama Untuk contoh soal operasi pengurangan matriks Diketahui matriks A 6, 7, min 5, 1 Matriks B 4, 6, 2, 3 Untuk pengurangannya A dikurang B yaitu 6, 7, min 5, 1 Dikurang 4, 6, 2, 3 Untuk operasinya yaitu sama saja Baris pertama dikurangkan dengan baris pertama Baris kedua dikurangkan dengan baris kedua Kolom pertama dikurangkan dengan kolom pertama Kolom kedua dikurang dengan kolom kedua Yaitu 6 dikurang 4, 7 dikurang 6, min 5 dikurang 2, 1 dikurang 3 Dengan hasil akhir yaitu 2, 1, min 6, 2 Selanjutnya ada perkalian matriks Jika penjumlahan dan pengurangan berlaku pada 2 buah matriks atau lebih Yang ordo-nya sama Maka tidak demikian dengan perkalian Perkalian matriks bisa berupa perkalian antar konstanta dan matriks Serta perkalian antar matriks Kemudian ada contoh operasi perkalian matriks Yaitu A Perkalian antara konstanta dan matriks Yaitu sebagai berikut N sama dengan K, A, B, C, D, N sama dengan K, A, K, B, K, C, K, D Kemudian B Perkalian antar matriks Yaitu N sama dengan A, B, C, D dikali 1, 2, 3, 4 Untuk perkalian matriks ini Yaitu baris pertama dikalikan dengan kolom pertama Baris pertama dikalikan dengan kolom kedua Begitu juga dengan baris kedua dikalikan dengan kolom pertama Dan baris kedua dikalikan dengan kolom kedua Yaitu N sama dengan A dikali 1 ditambah B dikali 3 A dikali 2 ditambah dengan B dikali 4 C dikali 1 ditambah dengan D dikali 3 C dikali 2 ditambah D dikali 4 Dengan hasil akhirnya yaitu A ditambah 3B 2A ditambah 4B C ditambah 3D Dan 2C ditambah 4D Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan Saya ucapkan terima kasih Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh